Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara install Google Play Store di laptop, PC, atau komputer. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dan tekan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu browsernya ya guys. Di sini saya membuka browser Microsoft Edge. Kemudian pada menu pencarian, kita ketikkan Google Play Store. Tekan tombol enter pada keyboard. Selanjutnya kita pilih link yang ini ya guys. Android Apps on Google Play. Oke, langsung saja kita klik. Baik, kemudian kita pilih dan klik pada menu titik tiga. Posisinya ada di sebelah kanan atas ya guys. Selanjutnya, kursornya arahkan ke menu Apps. Oke, yang ini. Geser ke sebelah kiri. Dan kita klik pada menu install. Oke, yang ini ya guys. Kita klik. Sehingga muncul. Seperti ini ya guys. Install app. Kemudian kita klik install. Selanjutnya, kita langsung saja centang ya guys. Pada dua menu yang kosong ini kita centang dengan cara mengklik pada tombol omos sebelah kiri. Baik, kita centang semua. Selanjutnya, kita klik pada menu allow. Allow ya guys. Kita klik. Dan kita akan melihat hasilnya ya guys. Apakah sudah tampil pada layar desktop, laptop, atau komputer. Oke, kita close lebih dahulu. Baik. Dan ini hasilnya ya guys. Sudah terinstall pada laptop atau komputer yang kita gunakan. Jadi, caranya seperti itu. Cara install Google Play Store di laptop, PC, atau komputer. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata, Wabilahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.